Terima kasih Semedang AKBP Eko Robianto Ngebrehken, kurir limaan dicerek luyukan hasil panalungtikan kasus samemehna, nyayata tersangka MF anu dicerek di lelewak Jatinangor. Modus operandi anu biasa dilakonanku pelaku kanu melina nyayata ngamang patken media sosial. Sakumna pelaku dicerek di tempat anu beda-beda, timimiti di imahna sewang-sewangan, tepika ayah OGE anu dicerek di tempat umum. Pada tanggal 3, 6, dan 8 Januari, kore sementang menambahkan tujuh tersangka penyelagunaan sabu-sabu dan ganja. Dari tiga penantapan tersebut diamankan warang bukti ganja seberat 290 gram dan sabu-sabu seberat 25 gram. Dari ketujuh tersangka, itu yang warga sementang satu orang dan sisanya warga dari Bandung. Adapun pasal yang terangkan, itu kemungkinan adalah pasal pengedar. Karena dari kemelenaan, kami temukan juga plastik dekosong dan timbangan. Yang menunjukkan, menunjukkan, akan mencari keuntungan dan kegualan dari narkot kita terhadap. Di etat tersangka limaan pihak kepolisian ngamankan barang bukti anumang rupa HP, paket sabu siap edar anunitih 25,18 gram, plastik pamungkus, serta alat kernglem plastik. Kiwari etat tersangka diberok ke pihak kepolisian tur bakal ditibanan pasal hiji-hiji opat ayat hiji, atau pasal hiji-hiji 2 ayat hiji, atau pasal hiji 27 ayat hiji huruf A, kalau antung tutan hukuman 20 tahun bui, serta dengda maksimal 10 miliar. Diki Guntara, Bandung TV